Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Tegar Penemuan Di video kali ini saya mendapati sebuah error ya Jadi ceritanya ini ada user yang ingin install ulang Tapi memunculkan error seperti ini Setelah saya klik OK Dia kembali lagi ke sini Nah untuk caranya kita harus masuk dulu Ke yang namanya itu command prompt ya Atau cmd Di sini kalian bisa ketikan shift dan f10 Shift, f10 Maka tampil cmd nya ya Oke setelah itu kita ketikan pregedit Regedit seperti ini Kemudian kalian enter Nah disini akan memunculkan Untuk ini kita abaikan dulu ya Saya kebawakan saja Kita fokus disini Teman-teman harus memilih yang machine ini Kemudian kita pilih yang system Kemudian kita pilih yang setup Setup dan kita lihat lagi di bagian status Eh sorry status Dan kita pilih yang child completion Disini ada setup.exe Oke kita double klik Lihat ya dari sini ya Kita review lagi Dari hk local machine Ke system Kemudian setup Status dan pilih child completion Kemudian di bagian Excel kita double klik Nah dia akan memunculkan seperti ini Ini value datanya kita ganti Disini akan saya ganti menjadi 3 Oke kita pilih ok Kemudian setelah itu kita close kembali Kita close kembali Dan kita klik ok Ini saya menggunakan Windows 7 ya Mungkin untuk Windows yang lainnya agak berbeda Oke kita coba Semoga saja bisa berhasil Oke kita tunggu masih di logo Semoga berhasil teman-teman Semoga berhasil 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 Alhamdulillah bisa teman-teman Disini akan saya coba Namanya Apa ya User aja ya user pc Kemudian kita klik next Oke cukup sekian dari saya Semoga videonya bermanfaat Dan semoga membantu Sekian dari saya Terima kasih